Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang channel gue lihat Nur hari ini gue mau nge-share terkait hack jadi eh video gue yang terkait gua pernah kena itu lumayan naik nih kemarinnya dan banyak yang nanya gitu gimana solusinya dan gimana sih antisipasinya gitu nah sejauh ini bahkan mentor gua aja yang memang jago banget nge-ads ya jago banget Facebook ads dia kena sampai puluhan juta kesedot tuh kemarin bulan lalu malah kemarau kalau nggak salah nah emm gua sendiri memang kode Allah memang tidak terkena sedotan uang itu ya walaupun memang memang akun gua akhirnya di bnb karena eh ya itu karena memang limit ke kode Allah juga kebetulan juga memang Alhamdulillahnya sirkening gua tuh nggak pernah gua isi banyak untuk untuk ads ya jadi saat ada tagihan sampai jutaan lebih gitu perharinya ya aneh dong si Facebook dong sedangkan di rekening gua nggak ada segitu dan memang memang gua kode Allah kode Allahnya juga membatasi melimitasi eh iklan gua gitu nah jadi akhirnya eh yang kena adalah akun gua akun gua tuh dari awal direstricted tuh dibatasin dan gua kalau mau jalanin gua harus bayar itu dulu lah ngapain gua bayar iklan orang ya kan dan itu lumayan gede tuh kalau nggak salah berapa ya 16 juta atau berapa gitu kalau nggak salah tuh pokoknya jutaan lah gua lupa lah akun gua udah udah delete banget lama banget tuh tahun 2020 kemarin ya setahun kemarin tahun kemarin terus emm nggak lama beberapa temen gua juga akhirnya ada juga yang kena terus dan di 2021 ini ternyata banyak banget yang komen di video gua bahwa mereka baru kena hack nah alhamdulillahnya gua sampai sekarang belum kena hack lagi dan jangan sampai kena hack lagi karena memang gua mengantisipasinya dengan cara salah satunya adalah pertama lo kayak gini nih temen-temennya lo buka dulu akun iklan lo terus lo masuk ke bagian ini kesini kesetiga segitiga ini nih lo lu pilih ke tagihan klik termasuknya kesini nih kesini lo pilih ke pengaturan pembayaran terus lo masukin ini nih ambang pembayaran nih sini nih lo setting lo setting angkanya lo setting angkanya jadi begini gini maksudnya apa sih nih ambang pembayaran jadi ini lo ditagi per berapa gitu misalnya kalau gua nih settingnya per 300 ribu baru kesedot si emm apa namanya saldo gua di 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 apa namanya debit gua nah jadi tipsnya begini pertama pertama lo masukin pake debit jangan pake cece dan jangan taro saldo di facebook karena kenapa pertama kenapa nggak boleh cece kalau cece tuh lu kena kena hack kayak gitu puluhan juta kesedot cece lu pasti karena kan ya udah nggak ada konfirmasi apa-apa lagi kan kalau cece kan kalau udah masukin pin sama nomor pin belakang cece nya itu sama nomor depan cece nya itu kan nah kalau misalnya pake saldo juga kalau misalnya tiba-tiba lu naro misalnya katakan 500 ribu nih saldo di facebook akun lu kena hack lu kerestricted akun lu mati ya kan saldonya nggak bisa disedot ilang uang lu gitu sayang mendingan lu pake debit nah pake debit juga jangan debit yang debit utama jangan debit debit kartu-kartu pribadi lu jangan debit yang memang khusus buat bisnis gitu usahain karena kan juga di facebook kan harus pake yang berlogo visa ya temen-temen yang setau gua nih sekarang akhirnya ada empat nih yang bisa pake nih mandiri permata bang jago tuh ada namanya bang jago gua juga belum tau tapi beberapa mentor gua pake bang jago sama jenius nah gua nggak tau nih jenius kemarin-kemarin ini ada masalah nih banyak banyak yang nggak bisa kebayar dan nggak bisa kesedot jadinya dia dibatasin gitu di gua sih di akun gua sekarang udah nggak bisa pakai jenius nah pokoknya empat ini nah kalau lu kan punya kartu premiernya misalnya punya BC atau punya mandiri gitu ya di rumah di kantong pribadi ya lu pakenya permata buat nge ads nah nanti lu isiin aja tuh setiap minggu buat biaya ads misalnya katakan lu lu ngiklan sebulan 4 juta katakanlah ya berarti kan seminggu sejuta ya ya udah lu transfer sejuta aja ke permata itu setiap seminggu sekali jadinya lu nggak akan ngeri-ngeri banget gitu ketika ada tagihan 6 juta atau 5 juta gitu di ads lu lah uang lu cuma ada sejuta di permata minimal-minimal akun lu di restricted dibatasin dulu kayak gitu jadi uang lu nggak akan hilang walaupun akun lu iklan udah hilang nah kalau si mentor gua kemarin karena udah kecedot dia ngurusin tuh ke Facebooknya dia sempat banding tuh ke Facebook Indonesia Nah kalau gua kan masih kelas bawah ya gua juga nggak terlalu ngerti kayak gitu-gitu dan memang gua juga terlalu cape juga kalau harus ngurus kesana gitu jadinya ya gua anggap itu gue sial gua lah itu ya salah kesalahan gua lah gitu jadi akun kemarin gua bener-bener lenyapkan sudahin gitu gue bikin akun baru nah cara batasnya gitu jadi pertama lu pakai jangan pake CC jangan pake eh jangan isi saldo lu pakainya debit debitnya debit yang khusus buat bisnis lu yang kedua transfer aja itu uang iklan lu ke debit yang memang khusus itu gitu jadi ya ada saldo udah segitu-gitu aja yang ketiga caranya itu tadi lu pasang ambang pembayaran gitu udah lu pasang ambang pembayaran batasnya berapa jadi lu bakal disedot per berapa ratus ribu misalnya katakan nih kayak gue nih 300.000 baru kesedot 300.000 baru kesedot gitu jadi kayak gitu sih kalau gua sejauh ini Alhamdulillah aman-aman aja dan es gua berjalan lancar-lancar aja gitu pembayaran juga lancar-lancar aja jadi emang ya memang sedikit PR ya lu harus transfer-transfer daripada tapi daripada hilang uang lu dan ya kalau nggak mau capek ya lu jangan jadi pengusaha lah gitu jangan jadi pebisnis online gitu karena emang kalau kata orang aja kita ngantai-ngantai di rumah padahal kita juga busing mikirin jatuh harus bayar ini bayar itu dan lain-lain oke ya udah segitu dulu video dari gua terima kasih udah nonton jangan lupa di komen like dan subscribe misalnya pertanyaan bisa tanya-tanya gua di kolom komen langsung atau DM gua di Instagram gua pamit Assalamualaikum bye tetep aman selamat menikmati 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 selamat menikmati